Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Kenapa di sini Presiden Jokowi terus menerus menekankan kata kesetaraan? Kalau dari asumsi saya pribadi, bisa jadi ini peringatan bagi negara-negara Eropa, atau negara-negara Barat yang selama ini merasa di atas angin. Artinya merasa lebih hebat, lebih besar daripada negara-negara lain atau menganggap sebelah mata negara-negara di Asia Tenggara. His Excellency, the President of the Republic of Indonesia. Terima kasih. 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 Para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN, Tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade ASEAN telah menjadi ekonomic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63 persen respondent melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69 persen respondent mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam dua tahun ke depan. Dan 97 persen respondent berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting. Bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali ya setelah saya mendengarkan pidato dari Presiden Jokowi Dalam peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa ya Konferensi Tingkat Tinggi di Brussel, Belgia Nah teman-teman kalau kita simak dengan baik ya Secara berulang-ulang tadi Presiden Jokowi menekankan kata kesetaraan Kenapa di sini Presiden Jokowi terus menerus menekankan kata kesetaraan Kalau dari asumsi saya pribadi Bisa jadi ini peringatan bagi negara-negara Eropa ya Atau negara-negara Barat yang selama ini merasa di atas angin Artinya merasa lebih hebat, lebih besar daripada negara-negara lain Atau menganggap sebelah mata negara-negara di Asia Tenggara Dan terbukti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Beliau dengan tegas jangan ada negara yang mendikte Artinya kalau ingin bekerja sama ya Bekerja sama dengan setara, ada kesetaraan di situ Tidak ada pihak lain yang mau merasa lebih hebat, lebih unggul Atau merasa lebih berkuasa ya Bukan, ini bukan zaman VOC lagi Bukan zaman penjajahan lagi Dalam pidato ini kita lihat, kita dengar itu singkat saja ya teman-teman Tetapi singkat, padat, perisi jelas ya Tegas dan berani Ini saya yakin lumayan juga menampar wajah-wajah pemimpin-pemimpin Eropa ya Ini pas banget nih dengan situasi yang saat ini dialami oleh negara kita ya Karena Pak Jokowi telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor mentah nikel ke luar negeri Dan itu ternyata oleh Eropa Mereka tidak terima ya Akhirnya mereka mengajukan gugatan ke WTO Dan kita sudah dinyatakan kalah Meskipun saat ini telah dilakukan upaya untuk banding ya Ya sebenarnya kalau kita mau analisis, kita mau lihat ya Itu kan barang-barang kita ya Seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi Nikel-nikel kita Kenapa mereka ngotot dan yang tidak masuk di akal saya adalah Barang punya kita, kita yang berhak untuk mengatur Kenapa di WTO disana bisa memenangkan dari pihak Eropa gitu Ya itu artinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi ya Ya kesan selama ini Negara-negara barat Terutama Eropa disana ya Mereka itu Kesannya ya Mendikte Artinya merasa Mau mengatur negara-negara yang ada di Asia Tenggara Atau negara-negara lain yang mereka Anggap atau mereka pandang sebelah mata Atau mereka anggap lemah ya Dan beruntungnya kita memiliki pemimpin yang hebat Pemimpin yang tidak mau dipandang remeh Pemimpin yang tidak mau dipandang sebelah mata Karena Presiden Jokowi itu benar-benar menyadari Bahwa bangsa dan negara Indonesia ini adalah bangsa yang besar Bangsa yang kuat Bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya Oleh karena itu sudah saatnya kita bangkit Merasa Tuhan atas negeri kita sendiri Bukan menjadi hamba bagi negara-negara lain Sudah saatnya kita bangkit dan berdiri Sebagai negara yang mengatur negara-negara lain Bila perlu Eropa sana kita yang atur Kalau mereka menginginkan sumber daya alam dari Indonesia Kalau menginginkan kerjasama yang setara Jangan mereka yang mengatur Kita yang harus mengatur mereka Demi marwah Demi mengangkat derajat martabat Bangsa dan negara kita Saya sangat mengapresiasi sekali Keberanian Presiden Jokowi Ini pidato di hadapan Para pemimpin-pemimpin Eropa Nah inilah pemimpin yang kita harapkan Pemimpin yang luar biasa Yang berani mengangkat Harka derajat martabat Bangsa dan negara kita Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya